Nomor 14 Pak Idris mempunyai 3 orang anak bernama Faisal, Alu, dan Rizki Pak Sugandar mempunyai 2 orang anak bernama Sunaida dan Firman Dan Pak Adem mempunyai 1 orang anak bernama Wavi Nyatakan dalam diagram panah relasi ayah dari Jadi kita membuat 2 himpunan Himpunan ayah dan himpunan anak Himpunan ayah ini ada Pak Idris Kemudian Pak Sugandar Dan Pak Adem Himpunan anak ada Faisal Ada Alu Ada Rizki Kemudian ada Sunaida Ada Firman Dan ada Wavi Masing-masing kita kasih titik biar panahnya itu arahnya jelas Sekarang ini adalah himpunan ayah dan ini adalah himpunan anak Relasi yang ada adalah ayah dari Nah maka dia keran panahnya bisa menjadi Pak Idris adalah ayah dari Pak Idris adalah ayah dari Pak Idris adalah ayah dari Alu Bukan pakai K ya Bukan pakai K ya tapi A-L-U Tuma Nah gitu ya Daripada salah nanti saya dimarahi sama catatan sibil Saya nanti aja Pak Idris ini mempunyai anak juga Rizki Pak Sugandar mempunyai anak Sunaida Ayah dari Sunaida gitu ya Ini Pak Sugandar adalah ayah dari Firman dan Pak Adem adalah ayah dari Wavi Jadi ini adalah dia keran panah dari persoalan tersebut Baik ini pembahasan nomor 14 Baik ini adalah ayah dari Sunaida